Intro Menteri Agama Yakut Holil Gaumas melarang ceramah Ramadan dan khutbah Idul Fitri bermuatan politik praktis Hal itu disampaikan Yakut dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Selain meminta tak bermuatan politik praktis, Menak juga mengimbau agar materi ceramah bermuatan nilai toleransi dan persatuan bangsa Ia juga berpesan agar umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi Umat Islam juga diminta untuk tetap menjaga uhuah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan takwa serta mempererat persaudaraan Yakut juga mengimbau agar umat Islam bisa melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musolah, dan tempat lain Sementara itu terkait takbiran Idul Fitri, Yakut berpesan agar takbiran dilaksanakan di masjid, musolah, dan tempat lain Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Tentang penoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musolah Yakut menambahkan pada tahun ini tak ada larangan sholat Idul Fitri di masjid, musolah, ataupun di lapangan Terakhir, Yakut mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infat, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan Dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat